Presiden Volodymyr Zelensky terus tersenyum seusai Belanda mengumumkan akan mengirim jet tempur F-16 untuk Ukraina. Namun kabar bahagia itu justru mendapat peringatan dari Perancis. Pasalnya, kemungkinan besar Belanda akan batal mengirim F-16 yang diidam-idamkan oleh pasukan Ukraina. Hal itu disampaikan oleh politisi Perancis, Filippo. Ia mengatakan Belanda mungkin tidak dapat mengirim jet tempur F-16 ke Ukraina. Pasalnya, pada 22 November 2023, Belanda akan melakukan pemilihan parlemen. Adapun pemilihan tersebut akan dilakukan lebih awal dari jadwal semula. Dalam pemilihan itu, Partai Kebebasan akan memperjuangkan agar tetap menjadi pemenang. Oleh sebab itu, Partai Kebebasan disebut akan mempertahankan F-16 untuk negaranya sendiri. Ia mengatakan globalis Mark Rutte, Perdana Menteri Belanda, menjanjikan F-16 kepada Zelensky. Tetapi dalam pemilihan parlemen awal pada 22 November, Partai Kebebasan akan mengalahkan partainya. Mereka akan memilih perdamaian dan mempertahankan F-16 untuk diri mereka. Perlu diketahui, Partai Kebebasan merupakan partai yang menaungi Perdana Menteri Belanda Mark Rutte. Mark Rutte sendiri merupakan sosok yang mengumumkan pengiriman bantuan jet F-16 untuk Ukraina. Lantas, Filippo menyebut, Partai Kebebasan dikenal dengan pandangan liberal tentang masalah ekonomi dan kebijakan imigrasi yang keras. Sementara diketahui sebelumnya, Zelensky telah berkunjung ke Belanda di akhir pekat. Kunjungan tersebut membuahkan hasil lantaran Belanda berkomitmen akan mengirim jet tempur F-16 sebanyak 42 unit. Terima kasih telah menonton!